Lo semua memang gak bisa menghargai jasa orang Lo beli semuanya Arh kubrak, arh kubrak Jangan ada yang berani-berani deket kalau gak mau gue sabat Ini rumah gue Lo boleh ambil tuh pagar Dan rumah ini Hak gue Dan lo semua jangan ikut campur Ini urusan keluarga gue Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam, Ustadz, salam Eh, Maulana Ngapain lo bapak Ustadz Mari Lo gak berani ngadepin gue sendiri Jangan gitu dong, Bang Dudung Kan lebih baik kita minta pendapat Ustadz Perry Sebelum kita mutusin semuanya Biar jelas, Bang Gak ada hak orang lain yang dijolimin Lo yang udah ngejolimin hak gue, Maulana Lo semua orang jolim Berbasu gue dong Eh, eh, Maulana Sabar, 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 Maulana Orang lagi kelap, gak usah diladenin Nanti malah tamerut semuanya Gue udah terlanjur luat dari tadi Tanggung Mendingan gue terusin aja Eh, Ustadz Eh, biar kita bertiga yang terusin Jangan, Pak Ustadz Pak Ustadz tenang aja Siapin nasihat paling jitu buat orang kalah itu Maaf, Pak Ustadz Ini masalah keluarga Sebaiknya Pak Ustadz jangan ikut campur Eh, gue udah bosen dilarang-larang Muri gue ngelarang gue marah Yang lain ngelarang gue ikut syuting Dan sekarang gue ikut ikutan mau ngelarang gue Jadi gue bolehnya ngapain? Gue juga manusia biasa dong Yang butuh berekspresi Butuh untuk dipahami Dimengerti Ya Allah Saya sendiri cuma minta dihormati hak-hak saya, Pak Ustadz Minta di ngertiin oleh saudara-saudara saya Ya Kenapa jadi pada curah-curahatan? Pak Ustadz Bang Dudung Mendingan curahati di dalam aja yuk Ah, cemen Gak ada bacok-bacok hanya Gak seru eh Gila 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 Islam udah mengatur masalah warisan dengan sangat jelas dan adil Laki-laki dapet sekian, perempuan sekian Iya Pak Ustadz Gila Gua gak pernah dapet warisan Orang tua lo siapa Chelsea Itu dia yang gua gak tau Jangan-jangan lu anak menteri Cel Minimal lo dapet warisan satu perusahaan Eh Maaf Pak Ustaz, silahkan lanjut Sampai mana tadi? Sampai reing aku ngaku anak menteri Dung, kenapa lo minta bagian lebih banyak dari apa yang jadi hak lo? Karena selama ini, saya yang menampung dan merawat bapak dan ibu di rumah saya sampai meninggalnya Adik-adik saya ini Cuma nengokin seminggu sekali Kalau Ina mampu sih, Ina yang ngerawatnya babe, Bang Dung, merawat orang tua adalah kewajiban setiap anak Gak bisa dihitung secara bisnis Kenapa gak bisa, Pak Ustaz? Saya kasih makan minum tiap hari, kan pakai yang ngeluarin duit Chelsea Ya Pak Ustaz Waktu lo dirawat di panti asuan sampai gede, habis biaya berapa? Wah, gak kehitung Pak Ustaz Panti asuan juga gak ngasih tagian ke saya Dari bayi sampai gede waktu dirawat sama Ibu Tiri lo, kalau dihitung lo mesti bayar berapa? Mana saya tahu Pak Ustaz Butansinya aja gak ada Kok saya gak ditanya Pak Ustaz? Emang lo bisa jawab? Enggak Ya udah Sejak kita dalam kandungan, segala kebutuhan hidup kita dipenuhi oleh orang tua kita Dididik, dikasih makan, dikasih pakaian Mereka gak pernah tuh ngitung bayaran Kenapa sekarang Bang Dudung minta bayaran Ame Almarhum Nyababe? Nah, itu dia Lagian kan lo udah dapet bayaran, dong Bayaran dari siapa? Bayaran dari Allah Dalam bentuk pahala Dan pahalanya buat lo sendiri Nikmat apalagi yang mau lo ingkarin, dong Astagfirullahaladzim